Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kakak akan mengutarakan sebuah rahasia tentang badak teman-teman Nah tentang hewan ini nih, hewan besar dengan tubuh yang kuat yang memiliki tanduk nih di bagian hidungnya Tanduknya ini disebut cula, nah kalau tanduk di badak itu disebut cula ya Kakak akan memberitahukan sesuatu atau rahasia tentang badak ya yang belum banyak diketahui oleh orang-orang teman-teman Oke, langsung aja ya Ada yang tau gak tentang hari peringatan hewan badak Jadi hewan badak ini ternyata ya, biasa diperingati pada tanggal 22 September teman-teman Di dunia memperingati hewan badak ini yaitu pada tanggal 22 September ya Kenapa sampai diperingati sih? Nah ini merupakan salah satu upaya teman-teman untuk lebih mengenal badak ya Yaitu satwa yang paling terancam punah teman-teman Jadi badak ini salah satu hewan yang saat ini terancam punah Wah kalau sudah punah kan sayang sekali ya Dunia bisa kehilangan badak lagi nih Kehilangan badak sehingga tidak bisa melihat badak Yang ada di dunia ya Sayang sekali kan Tinggal gambarnya saja Nah badak ini merupakan satu dari beberapa hewan yang paling ikonik teman-teman Yang dimiliki oleh dunia saat ini atau bumi ya Karena bentuk tubuhnya Jadi Karena bentuk tubuhnya ini Badak ini suka dijadikan lambang atau logo atau Lambang misalnya Jadi bentuk hewan badak ini Biasa digunakan Sebagai lambang atau logo atau apa aja ya Sehingga Dikatakan sebagai hewan yang ikonik gitu ya Karena bentuk tubuhnya yang sangat khas ya Hewan yang bertubuh besar ini Memiliki tanduk yang khas teman-teman Nah ini tanduknya ya Tanduknya ini di bagian hidung ya Seperti di bagian hidung Nah kalau istilah tanduk ini Untuk badak itu namanya cula ya Kita biasa menyebutnya dengan Cula atau cula badak Tapi Sayangnya keteneran badak ini Justru membuat perburuan badak Semakin gencar dilakukan di seluruh dunia teman-teman Wah sayang sekali ya Ternyata Banyak sekali Orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Yang memburu badak teman-teman Dan anehnya ini Perburuan terhadap badak ini Bukan untuk diambil lagingnya teman-teman Bukan untuk diambil lagingnya Atau dimakan lagingnya Meskipun tubuhnya sangat besar Tapi Perburuan terhadap badak ini Hanya Yang diincar itu Tanduknya ini teman-teman Atau biasa disebut dengan cula ya Hanya diambil culanya saja Sayang banget ya Karena diambil culanya saja Sehingga Hewan ini harus dibunuh Nah selain Karena perburuan juga ya Selain karena perburuan juga Ternyata Terancamnya Badak ini juga Karena rusaknya habitat Hewan ini teman-teman Rusaknya Tempat tinggal Atau tempat hidupnya Hewan badak ini Sehingga Spesies ini terancam sekali Kepunahannya Begitu teman-teman Nah Badak ini Kalau nama ilmiahnya Yaitu Rino Serotidae Teman-teman Ya Rino Serotidae Begitu teman-teman Badak ini Benar-benar Sangat Membutuhkan Perlindungan dari kita Teman-teman Dari manusia ya Karena Kondisinya Yang pertama Terancam punah Dan Kepunahan Badak ini Juga kan Akibat Olah manusia Teman-teman Jadi Bukan dari hewan lain ya Yang membangsa Tetapi justru dari Manusia Yaitu orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Yang memburu hewan ini Untuk dibunuh Dengan maksud Diambil Culanya Atau tanduknya Dan Faktor kedua juga Karena lingkungan yang rusak Atau habitatnya yang rusak Nah Rusaknya habitatnya juga kan Tidak terlepas dari Ulah manusia Begitu teman-teman Oke Kalau begitu Kakak Akan langsung saja Mengutarakan Lima Fakta Atau lima rahasia Tentang Hewan badak ini ya Nah Fakta yang pertama nih Teman-teman Fakta yang pertama Dari hewan badak ini Ternyata Badak ini Sudah mendiami Bumi ini Selama Lima puluh juta tahun Teman-teman Wah Sudah lama sekali ya Sudah Tua sekali nih Hewan ini Ternyata Sudah mendiami Bumi selama Lima puluh juta tahun Yang lalu Uh Pantesan saja Ada hewan Dinosaurus Yang Agak-agak mirip Badak nih Namanya Ini nih Triseratops Nah Yang ini Ini mirip-mirip Badak nih Kalau dilihat Dari Badannya Yang pertama Badannya Yang kedua juga Ini tanduknya ya Culanya Cuman Kalau Triceratops ini Ada tanduk Di sebelah sini Yang condong Kedepan ya Tapi Ada juga Satu yang disini Di bagian hidungnya Di atas hidungnya Sama seperti Badak ya Jadi cukup mirip nih Antara Triceratops Atau hewan Purba ini ya Dengan Hewan gajah ini Teman-teman Maaf Bukan hewan Hewan gajah Tapi hewan Badak ya Oke Saat ini Spesies Badak Tersebar Di seluruh Penjuru dunia Teman-teman Mulai dari Afrika Sampai Mulai dari Afrika Terus ke Asia Juga Ke Eropa Hingga Amerika Utara Teman-teman Jadi Hampir di seluruh Benua ya Yaitu di Afrika Asia Eropa Dan Amerika Ada ya Kecuali Di Benua Australia Di benua Australia Tidak disebutkan Adanya Hewan ini Atau Hewan badak ini ya Perkembangan dunia Saat ini Menyisirkan 5 spesies Badak Teman-teman Jadi Di dunia Saat ini Hanya ada 5 spesies badak Yaitu Badak putih Dan hitam Dari badak Afrika ya Badak Bercula Satu Di anak Penua India Serta Badak Jawa ya Dan Sumatka Yang endemik Di Indonesia Wah Jadi di Indonesia Juga nih Ada Hidup Hewan ini ya Itu Fakta yang Pertama ya Bahwa Badak ini Sudah Hidup Selama 50 juta Tahun 50 juta Tahun Yang lalu Begitu Dan yang kedua Populasi badak ini Turun drastis Dalam waktu 100 tahun Terakhir Teman-teman Wah Sayang sekali ya Dalam 100 tahun Terakhir ini Populasi badak ini Turun drastis Jadi Dunia kehilangan Banyak ya Kehilangan banyak Dari Badak ini Jadi para ahli Jadi para ahli Mencatat Bahwa Seabad yang lalu itu Populasi badak Di seluruh dunia itu Ada 500 ribu Ekor Teman-teman Oke 100 tahun yang lalu itu Ada 500 ribu Ekor Terus Pada tahun 1970 Ya 1970 Ternyata Populasinya itu Sudah menurun Sangat Jauh ya Sangat drastis Ya itu Hanya tercatat 70 ribu Ekor aja Jadi dari 500 ribu Terus Hanya ada 70 ribu Ekor Wah Apa Kehilangan banyak Ya Nah Sementara saat ini Teman-teman ya Saat ini Badak yang hidup Di dunia ini Hanya tersisa Cuma 29 ribu Ekor Saja Wah Tinggal sedikit Lagi ya Kalau di Hitungannya Seluruh dunia Teman-teman Oke Itu fakta yang kedua Jadi fakta yang kedua itu Populasinya benar-benar Turun drastis Kehilangan banyak Dan yang ketiganya itu Cula badak itu Diincar karena harganya Yang selangit Teman-teman Nah Inilah yang menjadi Penyebab Hilangnya Atau Kepunahan Dari Hewan badak ini Karena yang diincar itu Culanya teman-teman Culanya untuk Diburu Sebentar Dagingnya tidak Hanya culanya saja Karena Konon katanya Harganya Culanya ini Sangat Mahal sekali Teman-teman Sehingga Ada sebuah Organisasi Organisasi yang Di dunia Yang peduli dengan Hewan badak ini Yaitu Namanya Sepderino Melarang Semua media Di seluruh dunia Untuk Mempublikasikan Harga Dari Cula Cula badak ini Kenapa Karena Dihawatirkan Justru Kalau dipublikasikan Harga Cula badak ini Justru akan Memancing Perburuan yang Semakin besar Semakin banyak Makanya Organisasi Tersebut Yaitu Sepderino Melarang Media di seluruh dunia Untuk Mempublikasikan Harga Cula Jadi untuk Meredam Oke Itu yang Ketiga Dan yang Keempat Badak Bisa Bersembunyi Selama beberapa Dekade Teman-teman Wih Keren Sekali Meskipun Tubuhnya Besar Tubuhnya Besar Ternyata Badak ini Bisa Bersembunyi Selama Beberapa Dekade Wah Beberapa Tahun Lumayan Mungkin Selama Sepuluh Tahun Lebih Begitu Teman-teman Hebatnya Bisa Bersembunyi Dan ini Yang kelima Yang terakhir Jangan Bangga Dengan Penurunan Perburuan Badak Teman-teman Jangan Bangga Dengan Penurunan Perburuan Badak Afrika Selatan Adalah Rumah Bagi 80% Populasi Badak Yang tersisa Di Benua Itu Teman-teman Jadi Untuk Badak Afrika Itu Populasi Terbesarnya Ada di Afrika Selatan Teman-teman Itu Sekitar 80% Ya 80% Namun Lebih dari 1000 Badak Diburuh Setiap Tahun Antara Tahun 2013 Sampai 2017 Waduh Ngerikan Sekali Lebih dari 1000 Badak Teman-teman Jadi Dalam Kurun Waktu Dalam Kurun Waktu Dari Tahun 2013 Sampai 2017 Kita Atau Dunia Sudah Kehilangan Badak Afrika Selama 1000 Wow Banyak Sekali Sayang Sekali Perburuan Di Afrika Itu Benar-benar Sudah Sangat Kritis Teman-teman Sangat Masif Meskipun Populasi Terbesar Dunia Itu Badak Itu Ada Di Afrika Tapi Daerah Itu Benar-benar Sangat Mengkhawatirkan Karena Disana Perburuannya Sangat Gencar Sangat Masif Sayang Sekali Jadi Kita semua Harus Melindungi Harus Peduli Dan Melindungi Hewan-hewan Yang Terancam Puna Semua Hewan-hewan Yang Terancam Puna Harus Dilindungi Dan Tidak Terkecuali Badak Juga Begitu Teman-teman Oke Terima kasih Sudah Nonton Video Ini Ya Jangan lupa Subscribe Dan Nonton Terus Nonton Terus Videonya Terima Kasih